assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di rumput ikanel kali ini sok depan bocor ya bocornya udah lama banget ya ini kotorannya juga sudah banyak untuk pok nyaca kayak gini ya semoga ini asoknya enggak papa ya yang semoga rencana saya emang ganti silsok dan pula yang satu adalah ganti untuk ganti untuk olinya saja karena sini belum bocor ya memperhemat biaya yang sana sudah bocor parah tapi ini saya lihat kok belum ada goresan untuk baretnya ya belum ada goresan baretnya jadi saya ganti silsok yang sini adalah olinya saja dan nanti kita meh nyari apakah bedanya kita pakai mili dan pakai ketinggian karena kedua danya itu sama-sama benar di buku service ada memakai ketinggian dan juga ada yang pakai jumlah takaran itu kedua nya sama tapi lebih efektif mana lebih bisa diandalkan yang mana biar kita lebih mantep kalau mengganti olisok itu parto aneh gimana silahkan untuk subscribe dulu untuk muteki channel biar nanti videonya banyak memanfaatkan muteki channel mantul ini jumlah ketinggian dari sok ya ketika belum diganti Hai ini ada tanda ini Hai 1 cm di bawah segitiga ya 1 cm di bawah segitiga dan warnanya masih coklat berarti ini belum pernah ganti karena kalau bawah itu warna os lisiknya merah ya ya ini sudah saya bersihkan semua kedua tabung kemudian pernya juga sudah kemudian ini klip klipnya juga sudah sulingan sudah sudah semua dibersihkan tapi memang untuk tabungnya ini untuk membersihkan di dalamnya kan cuma dilap ya enggak bisa maksimal karena enggak bisa sampai ke sini ya jadi ini bakal Apakah bisa ada perbedaan yang signifikan antara keduanya Hai 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 sebelah kiri yang diganti silisopnya yang kanan cuma oli saja ya sama persis kosong ya habis teori ini saya lakukan kenapa? karena kalau bongkar mesin itu kan 800 jadi 900 itu kenapa setelah dibongkar itu ditambah karena itu permukaannya itu pada garing tidak ada oli yang nempel jadi nempelnya itu harus dihitung sekitar 100 mili untuk semua bagian mesin nah jadi kalau sobat ngetap oli dari baut filter atau baut tap oli itu tidak perlu dipikirkan itu sama isinya 800 nah ini kalau silisop depan ini ini tidak ada aturan untuk habis bongkar berapa, habis ganti sil berapa itu tidak ada adanya cuma jumlah mili dan ketinggian kita coba sedikit ya di ujung satu tetes ini masih sama ini ini dia lebih banyak ini saya ulangi lagi ya banyak ya lebih tinggi lebih banyak ini sedikit jadi kalau di kira-kira itu kalau yang diisi tanpa ganti silsok segini yang ganti silsok segini jadi selisihnya sampai setengah senti atau lima mili jadi kesimpulannya ketika sobat pakai takaran yang satu ganti silsok yang satu tidak itu pasti nanti akan memberikan jumlah yang berbeda jadi satu titik sama ini juga satu titik selamat menikmati pastikan nih dia celahnya itu tidak ada pas pispus tidak ada renggang tidak ada neken jadi sobat pinuk ini masuknya ini juga enak kanan kirinya sama jaraknya sama ketinggiannya sama insya Allah untuk soknya tiada kendala ya demikian video kali ini panjang banget videonya eksperimen kita yang baik silahkan dipakai yang tidak baik silahkan diabaikan semoga bermanfaat membuat channel mantap